Ketika kemudian Allah menciptakan Adam Allah mengatakan ada satu makanan yang tidak boleh kamu sentuh ada makanan diantara makanan-makanan yang aku ciptakan di Gan Eden itu yang tidak boleh kamu sentuh enggak boleh kamu dekati enggak boleh kamu makan itu haram apa yang dilakoni oleh iblis dibisikkan iblis kepada Adam justru kebalik Wahai Adam jika engkau mau makannya maka engkau akan hidup kekal dan selama-lamanya di sini dan kamu tidak akan mati itu kata iblis boleh kita lihat di dalam kejadian tiga nomor satu sampai nomor tujuh jadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah kemudian dihalalkan oleh iblis sesuatu yang diatur sedemikian rupa oleh Allah oleh iblis dikatakan itu adalah halal justru kalau kau makan kau akan memperoleh hidup yang kekal di sini saya kemudian menemukan indikasi kuatnya bahwa iblis juga bekerja kepada pengajaran Paulus mohon maaf ketika dikatakan imamat sebelas nomor tujuh ulangan empat belas nomor delapan ya saya enam lima nomor empat ya saya enam enam nomor tujuh belas jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu apa yang kemudian diajarkan oleh Paulus karena semua yang diciptakan oleh Allah itu baik dan tak satupun yang apa ya tiada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa rumah empat belas jangan engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan segala sesuatu adalah suci tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung rumah empat belas nomor dua yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan tetapi orang yang lemah imannya adalah mereka yang hanya makan sayur-sayuran saja bahkan dengan berani dikatakan karena bukan yang masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal Markus 7 nomor 19 saya menangkap ini bahwa pekerjaan iblis itu senantiasa selalu menghalalkan makanan yang menjadi makanan yang diharamkan oleh Allah dan ada mungkin satu pertanyaan bagi saya bagaimana saya ingin nah arti kata tentang ajalan Al-Quran sebab nantinya bagi kami sebagai yang kurang memahami tentang Al-Quran karena kalau di tempat saya sebagai Kristen saya disini katakanlah mayoritas jadi ketika ada toa-toa khotbah khotbah apa namanya cerama-cerama dari Ustadz itu agak kurang disini mungkin kalau di daerah mayoritas Islam itu pasti tahu sehingga bagi kami yang kurang tentang apa namanya ini tentang Al-Quran nanti di dalam Zoom ini baru saya sedikit tahu tentang Al-Quran itu nah dalam tema pembahasan kita kali ini dimana tentang iblis yang dimana mengambil kesempatan di dalam hukum-hukum yang telah disampaikan tadi dia dalam proses demi proses dia seringkali mengambil kesempatan untuk membuat salah satunya bangsa Israel melawan kehendak Tuhan nah di dalam Al-Quran saya jumpai juga memang ada kitab Torah Sabur dan Incil namun karena dalam konteks pembahasan kita ini tentang setan bagaimana caranya bekerja dan lain-lain sebagainya menjadi satu pertanyaan bagi saya tentang arti kata daripada iblis apakah dia masuk kategori jin atau seperti apa sebab bagi kami yaitu dia adalah seorang malaikat kemudian jatuh akhirnya dia tidak lagi dipandang apa sehingga dia adalah sebagai iblis namun kami di dalam Alkitab itu itu cuma berkata tentang iblis setan nah di dalam Al-Quran ada iblis juga ada setan namun juga disana ada kata jin jadi saya dalam konteks tentang apa ini iblis ini apakah dia memiliki persamaan ataukah memiliki makna yang berbeda-beda dan bagaimana cara kerjanya sama juga atau tidak ya silahkan itu saja pak sumar gini oke ya ini sudah selesai bagi saya namun saya ingin bertanya kepada pak moderator ini kalau seperti ini ya kita gimana ya harus ada yang masuk ke tiktok sedikit pak boleh ya tiktok aja tiktok dengan pak moderator ini ya silahkan pak tiktok ah ya jadi kita tapi sebelum ini saya akan ada ada pertanyaan itu pak bisakah dijelaskan ini sebelum masuk ke tiktok tanya pak atau gimana lanjut aja pak jiran lanjut enggak pertanyaan saya tentang pertanyaan yaitu iblis setan sama jin apakah mereka itu sama atau berbeda cara kerjanya bagaimana sifatnya bagaimana itu saja pak oke banyoma silahkan sebentar banyoma ke belakang mungkin ya banyoma sorry 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 baik jadi ketika sahabat saya bertanya tentang apakah kemudian iblis malaikat itu sama jadi saya katakan begini pada awalnya iblis dan malaikat itu sama dalam hal pengabdian kepada Tuhan lalu kemudian ketika kita melihat di dalam Al-Quran baik itu dalam surah Al-Baqarah ataupun di surah surah Al-Kahfi diterangkan begini Bismillahirrahmanirrahim wa iskulna lil malaikatis judul li adama pasajadu illa iblis kana minal jin wa pasaka'an amri rabbi afatat takhizuna wa zurriyatahu awliyaa min duni wa hum lakum adu bi'sal li zalimina badala jadi Allah mengatakan begini kepada seluruh makhluk yang kemudian dikategorikan sebagai malaikat kenapa dikategorikan sebagai malaikat karena disitu belum ada pengingkaran dari makhluk-makhluknya belum ada pengingkaran terhadap perintahnya sujudlah kamu kepada Adam maka mereka pun bersujud kecuali iblis dia adalah golongan jin maka dia mendurhakai perintah Tuhannya pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku padahal mereka adalah musuhmu sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Tuhan bagi orang-orang yang zalim artinya bahwa ketika Allah menerangkan wa izkuna lil malaikatis judul li adam mafasa jadu illa iblis itu perintahnya tertuju kepada iblis tertuju juga kepada malaikat apa pembuktiannya boleh anda lihat di dalam surah al-araf ayat 12 bismillahirrahmanirrahim kala mamana'aka Allah tasjuda is amartuh kala ana khairu minh khalaqtani minnar wa khalaqtahu mintin wahai iblis apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Adam pada saat aku memerintahkanmu untuk bersujud kepadanya iblis menjawab aku lebih baik dari mereka ya Allah engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah nah ini berarti iblis dan malaikat itu berbeda namun kemudian seruannya Allah mengatakan wa izkulna lil malaikatis judul li adama artinya Allah merintahkan kepada mahluk-mahluknya yang suci untuk sujud kepada Adam kenapa dikatakan suci karena disitu belum ada pengingkaran kira terjawab ya sahabat saya ketika ada perintah wa izkulna lil malaikatis judul li adama pasajadul lalu kemudian ada kata illa nah kalau kita ingin memahami disitu ada makna muhfradat dalam ayat yang saya katakan tadi ya yaitu kata illa penguculaian yang digandingkan dengan kata iblis yang sebelumnya adalah kata malaikat nah kalau kita melihat secara secara sekilas ya nampak bahwa iblis itu adalah bagian daripada malaikat sekali lagi saya katakan sekilas kenapa? karena itu yang saya terangkan tadi mereka masih dalam golongan mahluk yang suci iblis belum ingkar terhadap Allah nanti setelah diperintahkan sujud kepada manusia Adam yang menurut iblis orang ini apa makhluk ini lebih rendah dari saya kok saya harus sujud kepada dia nah ini yang saya katakan iblis masih bekerja kepada kita ketika ada perintah untuk sujud menyembahnya kepada Allah ingkar sebagian dari kita malah sujudnya menyembah kepada manusia atas perintah instruksi yang saya katakan tadi ya Roma 10 nomor 9 nomor 10 jika engkau berkata dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan apa yang kau katakan itu kau imani sepenuh hati maka engkau akan diselamatkan gitu ya jadi ada penggantian posisi yang tadinya Tuhan yang benar diganti dengan posisi Tuhan yang baru dilantik kemudian saya kira begitu sahabat boleh enggak saya sedikit menyikapi apa yang saudara paparkan tadi boleh dong oke ketika saudara mengatakan bahwa hukum sunat itu bukan hukum Torah saya katakan kalau anda hidup di mayoritas Kristen itu sangat disayangkan kenapa anda tidak memahami Bible Roma 2 nomor 25 sunat memang ada gunanya jikalau engkau mentaati hukum Torah tetapi jika engkau melanggar hukum Torah maka sunatmu tidak ada lagi gunanya Roma 2 nomor 25 terus kemudian dikatakan begini di dalam di dalam kisah para rasul 15 nomor 1 jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kamu tidak dapat diselamatkan kisah para rasul 15 nomor 5 orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa jadi ada kesimpang siuran kemudian yang harusnya mampu anda pertanggung jawabkan lalu kemudian ketika sahabat saya mengatakan sunat itu bukan hukum Torah yang dibatalkan Yesus diatas tiang salib itu bukan yang ke-10 tapi yang 613 tunggu dulu sekali lagi saya katakan anda belum memahami Bible secara menyeluruh di dalam episode 2 nomor 15 tolong digarisbawahi Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya saya ulang ya Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dengan segala perintah dan segala perintah dan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya jadi kalau ada perintah jangan ada ilah lain itu dibatalkan makanya saya mengatakan sum membukmun umyum fahum layar ji'un Al-Quran itu Al-Baqarah ayat 18 orang-orang Kristen itu tuli bisu buta coba 1400 tahun silam itu diterangkan apa pembuktian bahwa saudara saya ini buta anda mengatakan yang dibatalkan adalah yang menjadi hukum syariat yang mengikat tentang peribadatan tetapi tentang sepuluh hukum itu tidak dibatalkan itu anda katakan barusan Al-Quran mengatakan anda buta kenapa dikatakan buta kitab anda menerangkan itu sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan ketentuannya masih kurang berarti anda tuli karena saya sudah mendengar menyampaikan itu dan anda punya kuping tapi anda mendengarkan tapi anda tidak mau memahami jadi kalau anda Kristen hari ini masih menyembah kepada Tuhan Abraham lucu kalau ada orang Kristen masih ibadah lucu saya katakan lucu menggelikan sekali kenapa di sisi lain dia mengatakan Tuhan kami datang dalam rupa manusia mati di atas tiang salib untuk menebus kami dari kutukan-kutukan yang ada di dalam hukum Taurat dan semua aspek hukum warisan hukum asal dosa asal dan seterusnya lalu kemudian masih juga beribadah galatia tiga nomor tiga belas coba anda lihat galatia satu galatia lima nomor satu dengan matinya Yesus di atas tiang salib maka dia telah memerdekakan kita dari hukum dari ketentuan-ketentuan dan memerdekakan kita membebaskan kita dari kuk penghambaan jadi anda sudah bebas dalam hal menghambakan diri kepada Tuhan tidak boleh lagi menghambakan diri anda sudah merdeka untuk apa lagi coba jadi lucu kemudian orang Kristen itu ya kalau masih ke rumah ibadah ke tempat ibadah tapi saya katakan ya gak apa-apalah toh bukan tempat ibadah disitu ya kami mengatakan bukan tempat ibadah orang ibadah itu menghambakan diri kepada penciptaan dan bumi tapi yang anda lakukan di tempat yang anda katakan tempat ibadah itu itu adalah pemujian terhadap anak manusia bernama Yesus sekiranya begitu ya sahabat saya sekarang ketika anda mengatakan bahwa iblis memang penipu iblis memang penursta kalau ini saya balikkan kepada anda ketika anda mengambil kejadian 5 nomor 5 jadi ada mencapai umur 930 tahun lalu ia mati ini kata siapa anda ingin mengatakan ini perkataan iblis tentu bukan kecuali anda benar-benar tuli atau anda benar-benar buta kejadian 5 nomor 5 jadi ada mencapai umur 930 tahun lalu ia mati lalu kalau kita melihat dalam kejadian 2 nomor 17 tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk jangan kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati apa yang terjadi sahabatku ada makan atau tidak makan apa yang dikatakan dikatakan iblis jika engkau makan engkau tidak mati tapi engkau hidup nah sekarang pembuktian analisa sederhananya di lapangan di TKP ternyata menurut kitab yang anda imani di dalam kejadian 5 yang anda ambil nomor 5 adam itu tidak mati tetapi hidup 900 tahun lebih hampir 1000 tahun nah sekarang yang bohong siapa iblis mengatakan engkau tidak mati Tuhan mengatakan di kitab anda di kitab yang anda ambil dari agama lain engkau akan mati hari itu juga kejadian 2 nomor 17 jika engkau makan maka engkau akan mati hari itu juga ternyata anda menyajikan data kejadian 5 nomor 5 ternyata adam itu tidak mati padahal dia makan loh kenapa dia tidak mati siapa yang pembohong disini Tuhan kah atau atau ada yang salah tulis dalam kitab ini kau makan hari ini kau mati ada makan atau tidak makan pembuktiannya gimana hidup dia gak mati hari itu juga malah hidup 930 tahun nah inilah yang saya katakan bahwa iblis itu masih bekerja silakan kalau tidak ada lagi ya silakan silakan banjung walang yang nanya kan tanya jawab oh iya soalnya gini ini ketika kita membahas tentang apa tadi judulnya kan tentang apa iblis ya iya bekerja dimana iblis itu bekerja di islam atau di kristen iya iya maksud saya begini kita memang seketika dalam dialog tadi itu terlalu melebar jauh ya bagaimana kalau kita kerucutkan ini yang mana yang kita akan bahas supaya sebab memang kaitannya dengan iblis ini sih terlalu banyak apakah dia sebagai iblis dalam sebagai seperti singa yang mengomong di dalam petrus ya nah kita kerucutkan dulu yang mana ini pak boleh supaya kita apa soalnya tadi juga ketika saya bertanya tentang iblis jin memang sudah ada jawaban tadi tapi baru sedikit ya bahwa iblis itu adalah masuk golongan jin ya nah itu itu saya mau telusuri itu kemudian bapak kalau boleh kita kerucutkan yang mana yang poinnya supaya terlalu melebar nanti iya jadi iya kita ini aja ini aja tentang ketaatan terhadap perintah Tuhan iblis mengajak manusia untuk ingkar terhadap perintah Tuhan nah itu boleh kita lihat boleh anda ambil dari Quran boleh anda dari bibel anda silahkan perjadian lama itu tadi saya sudah mengarahkan di pengantar pembukaan saya tadi bahwa iblis ketika menggoda Adam mengajak Adam meninggalkan perintah Tuhan Yesus menegakkan agar taat kepada perintah Tuhan Musa juga demikian Paulus justru mengajak untuk membantai dan meninggalkan perintah Tuhan sama dengan perintah iblis apa yang Tuhan perintahkan dikatakan salah oleh iblis apa yang diperintahkan oleh Tuhan dikatakan kutukan dan sengat maut oleh Paulus itu yang anda tidak bantah bukan karena gini pak ada terlalu banyak apa sehingga kalau saya buat pertanyaan banyak sekali urayan-uyaran pertanyaan itu pak jadi saya mau uraikan satu sisi butuh waktu sekian jadi kalau saya mau urut terlalu banyak makanya saya minta kalau boleh kita kerucutkan dulu ya udah kerucutkan satu gini aja ya itulah ya ini aja ya lebih apa ya ya ini saya ambil alih dulu senyata biar kerucutkan siapa yang terpengaruh oleh ajaran iblis sehingga tidak mengikuti ajaran Tuhan iya banyuma ya iya betul iya lanjut lanjut itu aja gak usah ragu dengan tema itu biar kita jelas gitu islam-islam sesat katakan islam itu sesat begitu juga demikian sebaliknya silahkan oke jadi saya mau menyangka dulu mulai dari apa namanya ini yang di dalam kejadian nih itu dulu jangan dulu ke Paulus ke Yesus atau Kristus terus kita lihat dulu bagaimana pernyataan dari iblis yang dimana dikatakan bahwa engkau sekali kamu sekali sekali kamu tidak akan mati ya jadi tuntutan kematian yang diminta oleh Bang Suma tadi itu merujuk kepada ketika dia makan langsung matilah begitu itu jadi saat saat makan sudah mati barangkali itu pertanyaannya pak enggak saya mengatakan menguraikan begini di dalam kejadian 2 nomor 17 disitu yang katanya Tuhan mengatakan kalau kau makan hari ini juga kau akan mati hari itu juga tapi data dari kejadian 5 nomor 5 mengatakan Adam enggak mati hari itu juga tapi hidup 900 tahun lebih mana yang benar disitu mati hari itu juga atau iblis yang mengatakan umurmu akan panjang atau kekal padahal makan dia iya Tuhan atau iblis yang benar iya ya jadi disini ketika Adam ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan disitu ada Taman Eden maka ditempatkanlah manusia itu di Taman Eden jadi dapat kita lihat bahwa kalau saja mereka tidak makan otomatis mereka tidak akan diusir dari Taman Eden Taman Eden itu kan sampai sekarang ini tidak ditemukan lagi karena siapa yang mau menemukan itu dijaga oleh kedua keruk jadi kalau coba-coba masuk maka pasti akan mati disana karena mereka dikatakan di dalam kejadian tiga kejadian tiga ayatnya yang ke-24 bisa dilihat sersin saya saya pasti baca ini ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa keruk dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu jadi jelas ya untuk menemukan Taman Eden disitu harus melewati ada keruk disitu nah keruk itu memiliki pedang jadi kalau lewat disitu pasti dapat dikatakan maaf biar nggak kemana-mana udah malam pertanyaannya Bang Jumah Adam itu makan hidup atau mati Pak ini aja yang dijawab ya iya makanya langsung aja ke sana Pak nggak usah bawa kerup gitu loh lanjut Pak karena mereka kalau mereka tidak makan mereka akan hidup terus Pak tidak akan mati umurnya tidak lebih daripada sembilan ratus berapa tadi itu sembilan ratus tahun kejadian lima ayat lima kejadian lima sembilan ratus tiga puluh tahun lalu ia mati jadi itu jelas dia mati jadi kata kematian disitu mengandung arti bahwa yang pertama yang sudah saya katakan tadi bahkan kematian kalau saya membaca juga ayat ini tambah yang keempat itu mereka diusir dari taman Eden itu itu kematian seperti itu jadi kalau misalnya dituntut supaya ketika mereka berumur pasti mereka tidak memiliki anak dok nah gitu jadi itu arti kata kematian itu ya barangkali boleh itu dulu tanggapan saya silahkan dilanjutin supaya nggak ngantuk atau gimana ini sudah jam sebelas oke pak moderator boleh kita pakai waktu nanti ini kalau bapak bilang tadi kan ini sudah larut jadi karena melayani bapak jadi saya kita pakai batasan waktu saja ini masuk ke tiktok kita ini pak oke oke saya tanggapi ya pak terkait bang handi nggak apa-apa ya bang handi ya sikat terus oke terkait dengan apa yang saudara katakan bahwa Adam itu dicipta di Eden sebenarnya kalau kita merujuk kepada original text Eden itu alam alam pak itu ada Eden itu alam tempat hidup kemudian di dalam alam itu ada yang disebut taman ya jadi Tuhan membentuk taman di Eden di Eden Gan taman di di Eden Eden sama ketika dikatakan taman di bumi berarti tamannya itu berada di alam semesta yang disebut bumi Gan itu bahasa ibrani bi bahasa ibrani Eden pun penyebutan dalam bahasa ibrani Gan Eden artinya taman taman di Eden Eden itu dimana anda mengatakan Eden itu di bumi salah disitu keliru Eden dan bumi itu beda Eden itu Adam Gan Eden tidak dikatakan Gan Gan Bi Gan Bi Adam tapi Gan Bi Eden itu harus dicatat itu supaya nggak keliru berkepanjangan secara turun-temurun dan menjadi budaya nah lalu kemudian yang kedua ketika sahabat saya mengatakan disitu dijaga kerub semakin nyata bahwa Eden itu bukan di bumi karena kerub itu kalau anda jeli melihat kitab yang anda gunakan kitabnya badan Israel di dalam kejadian tiga nomor 24 itu disitu kerub itu adalah makhluk bersayap yang kemudian untuk menjaga fireus dan juga dijadikan sebagai tahta oleh Tuhan di dalam 1 Samuel 4 nomor 4 dan keluaran 25 nomor 22 dan juga kerub ini dikatakan sebagai makhluk tunggangan kendaraan Tuhan di dalam Yeskil 9 nomor 3 Yeskil 10 nomor 1 jadi bukan di bumi kerub itu salah sehingga ketika dalam kejadian 1 nomor 26 baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita untuk mengisi bumi artinya tadinya diciptakan di sebuah alam lalu kemudian ketika prosesnya sudah terjadi sesuai dengan kronologis yang diceritakan oleh Tuhan yang diinginkan oleh Tuhan barulah kemudian manusia yang menjadi pemimpin ini ditempatkan pada habitat yang sesungguhnya baiklah kita menciptakan manusia ini belum diciptakan sudah dirancang untuk mengisi bumi tapi pada saat dia dicipta itu diciptakan di sebuah alam yang bukan alam tempat peruntukannya tolong dipahami itu dengan baik jadi bukan Adam itu dicipta di bumi ini tidak dia dicipta di sebuah taman di alam yang disebut eden kalau di islam janatun aden surga aden jannah taman di eden nah jadi keliru kalaupun ada penyebutan ada sungai efrat dan seterusnya dan seterusnya kita harus memahami bahwa surga itu lebih dulu dicipta dengan sungai-sungai yang ada di dalamnya dibandingkan bebel yang muncul kemudian perjanjian lama karena adanya kesamaan disebutkanlah sungai efrat disebutlah sungai pison dan seterusnya sehingga dikatakan oh itu adanya di irak nah ini gak bisa gak bisa dijadikan sebagai ancuan jadi sekali lagi saya katakan kalau kita saudara berbicara mengenai kerub kerub itu makhluk surga dia adanya di dia adanya di firdaus paradeso dalam bahasa bahasa yunani ya supaya dipahami itu jadi kita gak keliru di dalam mendudukkan sebuah pemberitaan Adam itu dicipta di surga ya dicipta di aden lalu kemudian peruntukannya untuk di bumi nah ketika sahabat saya mengatakan Adam tidak akan apa Adam tidak akan pergi ke bumi kalau dia itu tidak memakan buah kehidupan buah apa itu dalam konsep agama buah baik dan buruk ini itu ya nah sekarang kalau kalau Adam tidak makan buah itu kalau kita melihat analisanya di dalam kejadian kitab kitab kejadian maksud saya maka Adam tidak akan tahu baik dan buruk artinya dia adalah makhluk yang sudah secara fisik disempurnakan oleh Tuhan ada ada keramin artinya dia diperuntukkan untuk beranak cucu diciptakan lagi seorang wanita di sampingnya ada keramin kalau dia tidak tahu baik dan buruk maka Adam dan Hawa akan hidup laksana kambing beranak cucu dia tapi tidak mengetahui baik dan buruk kalau dia beranak cucu berarti kita akan ikut dengan kondisi yang sama berarti kita dengan binatang dengan hewan tidak ada bedanya kita tetap bersenggama karena kita disertakan oleh kelamin tapi kita tidak diberi pengetahuan tentang baik dan buruk maka yang ada kemudian terjadi adalah persenggamahan di tengah jalan tidur di tengah jalan makan rumput makan ini dan itu tidak beradab nah ini yang kemudian pola yang dilakukan oleh Adam karena dia memakan buah pengetahuan dia mengetahui segala aspek kebenaran baik dan buruk lalu kemudian dianggap itu sebagai kutukan di ajaran Kristen padahal itu ada sebuah kemuliaan karena Adam kemudian makan buah baik dan buruk sehingga cita-cita Tuhan ketika dia mengatakan baiklah mari kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita untuk menjadi penguasa di atas muka bumi Adam kalau dia tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk bagaimana bisa memimpin hewan bagaimana bisa memimpin di atas muka bumi adanya dia dibunuh oleh hewan dimakan oleh buah ya karena dia tidak tahu kalau kita masuk ke sungai kalau kita masuk ke sungai yang ada buahnya di dalam itu bahaya karena dia tidak tahu baik dan buruk begitu dia ke sungai diterkam sama buah ya sementara peruntukan sebelum dicipta sudah ditentukan di bumi berarti ketika Adam ditempatkan di bumi dia tidak tahu baik dan buruk kita bisa bayangkan tidak ada rumah sekolah tidak ada kendaraan tidak ada HP tidak ada laptop tidak ada internet hidup kayak mana kita ini kayak bebe kayak asu kita celeng bedus saya kira begitu sahabat oke ya mungkin ya saya mau tanggapi dulu tentang asal usul tentang keberadaan taman itu beradaan sana ya baru baru tentang manusia itu diciptakan di bumi tapi menurut Bapak bahwa itu di sorga itu dibantah oleh Alkitab sementara Bapak menuduh bahwa Alkitab menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan di sorga saya minta data di dalam ayat Alkitab saya dimana Bapak menyatakan bahwa Adam itu diciptakan di bumi ini kemudian tentang Taman Eden itu tunjukkan ayat-ayat di dalam Alkitab untuk menguatkan argumen atau tuduhan Bapak terhadap apa yang di dalam Alkitab itu bahwa apa yang Bapak katakan itu benar yang di dalam ayat ini mengatakan bahwa manusia itu diciptakan di di dalam Alkitab ini menyatakan bahwa mereka itu diciptakan pada hari yang keenam di bumi bukan di sorga untuk menguasai ciptaan yang hari pertama kedua ketiga keempat kelima dan keenam jadi saya pertanyaan saya saya minta ayat di dalam proses penciptaan ini menyatakan bahwa Adam itu diciptakan di sorga itu dulu Pak baru menuju kepada Taman Eden jangan saya ada banyak ini pertanyaan Bapak tapi saya mau fokus dulu tentang Adam ini menurut Alkitab bahwa Adam ini diciptakan di sorga tunjukkan kepada saya silahkan Pak supaya argumen Anda kuat Pak silahkan baik ya jadi nanti juga akan saya balik bertanya kepada Anda dengan pertanyaan yang sama tunjukkan kalau Eden itu di bumi ya kan ya ya oke saya akan tapi jangan terlalu lama jangan membuat sebuah apa namanya sebuah narasi begini menjelaskan begini kan saya minta ada data ayat gitu Pak oke baik jadi gini kalau kita melihat tentang penciptaan Adam kan sudah jelas dikatakan dia dicipta di Gan Eden kan gitu ya coba Anda lihat dalam kejadian 2 nomor 8 selanjutnya kejadian 2 8 disitu ternyata Pak bukan di Eden Adam diciptakan Pak terus dimana Dan sabar sabar ya ya dibuka aja dulu Pak dibaca Pak dibuka dulu aja ini nih ini nih ini nih kejadian 2 kejadian 2 nomor 8 nomor 8 ini ini sersin saya ya apa yang dikatakan disitu menurut apa yang Anda tunjukkan Bapak lihat sersin saya cuman lihat di sersin saya Pak Bang Bang Handi tolong dibacakan Bang saya pakai HP kecil ini oh saya ini saya perbesar sudah lihat oh bisa nanti saya bacain Pak tenang-tenang sudah kelihatan Pak bisa-bisa oh Ustaz saya bacain ya ya oke Ustaz Suma sudah kelihatan oke oke kelihatan ya saya baca ya silahkan selanjutnya Tuhan Alam membuat taman di Eden di sebelah timur di situ ditempatkan manusia manusia yang dibentuknya mana sorga di situ Pak Bapak sorga itu itu bukan bahasa Bible itu bukan bahasa Ibrani Pak bukan juga bahasa Yunani itu bahasa Sangsekerta yang kemudian menjadi bahasa dunia bahasa Indonesia sekarang ketika Anda mengatakan surga di dalam kitab Anda dalam bahasa Yunani langit pun dikatakan surga nah sekarang ini bahasa Indonesia loh Pak Tuhan membuat taman di mana taman itu dibuat Pak di Eden atau di bumi di Eden nah di Eden ya taman di Eden Eden itu di mana di sebelah timur disitulah ditempatkannya manusia ya ya Eden jadi gini ada taman di Eden Eden itu apakah sebuah desa apakah sebuah kecamatan atau kabupaten atau sebuah negara atau sebuah pulau Eden itu menyatakan sebuah ya entahlah dapat dikata itu sebuah namanya taman ya taman yang ada di Eden jadi disitu ada sebuah wilayah kemudian alam menempatkan membuat sebuah taman di Eden nah gini Pak prosesnya begini bukan proses Pak ditanya Banyu Pak Eden itu di bumi kalau di bumi daerah mana kabupaten mana provinsi mana negara mana gitu loh ya oke jadi ini Pak ya disitu dikatakan di sebelah timur Pak di apa sama daerahnya ya di Israel kah di Yunani kah gitu loh ya tuh kan disini Bapak tadi mengatakan bahwa di surga kan nah saya kan minta tadi ayat Bapak merujuk kepada Eden Eden itu seolah-olah ada di surga secara tidak langsung itu pertanyaan jawaban Bapak ya kalau Pak Jordan membanta Eden bukan di surga Eden di mana di bumi nah tunggu jadi bumi mana gimana susah amat ikuti alur tadi kan saya mengikuti kan dia Pak Ustadz Sumam katakan bahwa menurut Bebel Alkitab bahwa manusia itu diciptakan di surga tunjukkan ayatnya nah dia merujuk kepada kejadian 2 ayat 8 ya ini dia disitu nah berarti pertanyaan saya tentang surga itu merujuk ke Eden betul tidak masih nanya lagi sudah dibaca iya nah ini ini kan sebagai sebuah kepastian saja betul tidak gimana gimana bahasa Indonesia yang bagus ya gini gini saya bertanya begini kan tadi dikatakan urayan dari Pak Ustadz Sumam bahwa eh manusia itu diciptakan di surga nah saya bertanya tunjukkan ayat di dalam Bebel menyatakan bahwa manusia itu diciptakan di surga surga itu bahasa sansekerta Pak bahasa sansekerta iya iya oh yang mengandung arti dan menurut Pak nah sekarang kalau kalau berani surganya apa bahasa berani surga kalau di dalam di dalam di dalam penciptaan Pak tidak ada kata surga itu tetapi langit di dalam kejadian disini tidak menyatakan itu surga dimana tapi itu mewakili kata langit disana Pak namun kan saya ingin bertanya kepada Bapak tunjukkan surga namun Bapak katakan itu menuju kepada Eden karena Bapak minta kejadian 2 ayat 8 ini disersin betul tidak iya betul taman di Eden oke iya jadi menurut Bapak disini Eden adalah surga ya iya nah iya ini ini yang saya mau katakan Pak di surga Bapak itu ada ke sebelah timur jangan nanya pesan dulu Pak ini kalahin dulu ini tidak tunggu dulu ini jelas kan saya ingin menelusuri kata surga disini ini pertanyaan saya karena menurut Ustadz Suma bahwa manusia itu diciptakan di surga saya bantah ya ini ayatnya kan ini lanjut Pak ini kelamaan gini aja kalau Pak Jordan bantah ini Eden sebentar du dengerin dulu Pak kalau Pak Jordan bantah ini bukan Eden bukan di surga Eden ini dimana di bumi Pak ya di bumi daerah mana buminya inilah nah kita mulai lihat di dalam ayat selanjutnya Pak ya di mana buminya daerah mana gitu loh sabar dulu sebentar ini ada urayan sebentar ini ada urayan Pak ya nah Eden itu memiliki sisia disitu disebelah timur itu disana dibuat taman ada taman yang ada di Eden di sebelah timur nah tunggu kita lihat disini disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya jadi disini Pak manusia lebih dulu diciptakan dari taman yang ada di Eden itu jadi ada sebuah taman di Eden kemudian ditempatkanlah ala untuk didiami oleh manusia boleh paham itu ya di mana Pak itu taman Eden di mana ah lalu Tuhan Allah menemukan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu di surga itu serta pohon pengetahuan tentang baik yang yang jahat nah disini ada suatu sungai yang mengalir di Eden nah itu nanti jadinya ke dunia karena ada ya jelas ya jelas karena disini kan Pak berbeda Pak antara Al-Quran dengan Al-Kitab kalau Al-Quran dia sepotong-potong kemudian pindah di ayat yang lain menerangkan ini tapi alur ini Pak di dalam kejadian ini menceritakan itu secara sistematis oke gak masalah terus sama lagi ada lagi jadi disitu ada suatu sungai yang mengalir dari Eden untuk membahasai taman itu kan ditanya ini tempatnya dimana terbagi menjadi empat cabang yang pertama ini ada ini nama-nama sungai itu yang ada dari di taman Eden itu Pak ya nah karena taman Eden itu sudah dijaga sudah disembunyikan oleh Tuhan dengan kedua kerup ini maka tinggallah yang kelihatan di taman Efrat dan Tigris sekarang itu Pak duluan mana duluan mana kitab ini menulis surat apa nama sungai ini dengan apa yang ada di taman Eden kira-kira duluan mana maksudnya disini kan disitu sudah jelas bahwa yang pertama ya ala menciptakan langit dan bumi ya nah di bumi ini ala membentuk manusia itu di dalam penciptaan maksud saya gini loh Pak sungai yang terbentang di India itu ya siapa yang menamai sungai itu dengan sebutan nama sungai yang ada di dalam kejadian dua ini nah ala sudah membuat sungai itu kemudian siapa ya betul lalu siapa yang menamai sungai itu bernama sungai Efrat Tuhan disini Tuhan yang mengatakan di dalam cerita ini disitu ada empat sungai iya betul ya kalau anda melihat di India sampai ke Iran itu ada berapa sungai cuma empat enggak Pak ini ini berbicara kan banyak sungai Pak disitu apa susahnya apa susahnya orang menamai sungai yang ada itu dengan sungai Efrat misalnya di Indonesia kita mau menamai sungai dengan sungai Efrat apakah kemudian kita katakan bahwa Adam dicipta disitu adakah di orang India sana di daerah Efrat dan apa itu yang berani memberikan data bahwa nama itu cuma pemberian manusia di abad sekian begitu pun demikian pertanyaannya Pak adakah Tuhan menamai sungai di India itu dengan sebutan itu nah memang sudah dari penciptaan itu namanya sudah ada waduh jadi misalnya sungai Nil itu memang sudah 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 namanya sungai Nil dari sejak diciptakan sungai Nil itu sungai Nil lain jangan jangan kita membahas yang ini Pak ini yang oke oke baik oke saya paham saya paham gini supaya kita tidak mengalami kebuntuan dalam dialog sekarang ketika Anda membaca nomor 9 dari kejadian 2 Tuhan menumbuhkan berbagai macam pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya sekarang saya tanya kepada Anda wilayah mana di atas muka bumi ini yang terkumpul berbagai macam tumbuhan yang ada di seluruh pelosok bumi pada satu titik dimana itu Pak terjadi di daerah mana itu semua pohon yang kemudian segala macam buah-buahan itu terkumpul dalam satu wilayah itu dimana itu Pak oh Pak tidak paham itu kata bumi disitu lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi Pak ini bumi iya jadi Tuhan Tuhan mengambil semua macam-macam berbagai macam tumbuhan dari bumi bumi ini luas Pak diambil dari Indonesia diambil dari Malaysia diambil dari sini lalu kemudian digabungkan di dekat sungai Efrat itu itu dimana itu Pak ada pohon buah-buahan ada semua disana terkumpul ada kurma disana ada buah apa yang ada di Indonesia yang tidak ada di India ada semua disana ada petai ada petai juga ada petai jengkol jengkol nah ada gak Pak itu wilayah disini nah itu kan digini di ayat 9 kan dikatakan di ayat 9 disitu berbagai pohon dari bumi ya Pak jadi bumi itu kan luas jadi di sepanjang daratan itu diciptakanlah berbagai macam pohon Pak jadi jangan Bapak menyatakan bahwa bumi ini coba seperti suatu tempat titik kecil bukan kata bumi ini kan itu ada laut ada izin bentar Pak biar cepat itu ada apa arti pohon pengetahuan Pak dari situ ini belum selesai itu pohon pengetahuan Pak coba dimana ke Adam memakan pohon pengetahuan Pak ya jelas di Taman Eden itu Pak disini ya oke ya saya kita runut dulu dari ayatnya dimana tempatnya pohon pengetahuan Pak dimana itu aja dulu iya tempatnya itu sudah jelas dimana Pak dimana dimana Adam makan pohon pengetahuan dimana Pak tempatnya itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu Pak dimana Pak dimana Adam makan pohon pengetahuan Pak ah bohon pengetahuan itu dikatakan oleh Tuhan bahwa itu sudah dijagal ya dimana Adam makan pohon pengetahuan dimana di Taman Eden lah dimana dimana Taman Eden itu surga atau bukan ada Eden dan di Eden itu ada Taman eh Pak Taman Eden itu surga atau bukan bukan di bumi surga kok jadi Adam Adam makan buah pengetahuan di bumi di bumi lah di bumi ada namanya daerah yang disebut Eden jadi Adam diusir aduh gimana ini Pak Nyoma ini gak ada panjang urusannya nih iya berdasarkan di dalam cerita ini bahwa pertama Allah menciptakan langit dan bumi kemudian dibentuklah manusia kemudian Allah membuat Eden di dalam Eden itu ada Taman Taman itu disebut Taman Eden dan ditempatkanlah mereka itu di dalam Taman Eden bukan Taman Eden Pak Taman di Eden ini ceritanya Taman di Eden Pak kalau Taman Eden dengan Taman di Eden itu beda nah sekarang kenapa tidak dikatakan Taman di bumi bukan karena di dalam ayat 23 Pak ini bunyinya sudah berini Pak ini Bapak baca ya kan di dalam ayat berapa tadi ya yang Bapak katakan tadi itu di dalam aduh sabar 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 saya sudah kelewatan tadi ini tadi Bapak katakan di dalam kejadian 2 ayat 8 disitu Taman di Eden betul tidak? iya nah Taman di Eden berarti ada bumi kemudian ada Eden baru dibuatlah etak dibuatlah taman nah di dalam ayat 23 bunyinya sudah lain Pak yang lain sama-sama terus iya namanya ini lalu berkatalah manusia sorry 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 Pak di dalam ayat berapa oh sorry di dalam kejadian 3 ya kejadian 3 ayat yang ke 24 jawabannya ada kejadian 2 nomor 9 dan seterusnya Pak kejadian 3 kejadian 3 Pak tadi kan di dalam kejadian 2 kejadian 2 ayat 8 sabar ya di taman di Eden nah ayat 23 dia katakan begini lalu Tuhan alam mengusir dia dari taman Eden bukan lagi taman di Eden betul yaudah Pak taman Eden dan taman di Eden astagfirullah ini jelas paham? gak paham di dalam ayatnya yang kedua ayat 8 dikatakan disitu taman di Eden nah Eden itu ada di bumi nah di dalam ayat jadi Adam gak pernah ada di surga ya? ayat 23 ayat 23 ayat 23 itu sudah disebut taman Eden jadi Adam gak pernah ada di surga ya? diusir? tidak Pak tidak pernah ya? iya tidak oh tidak iya gitu Pak jadi kita ini gimana ini? Adam diciptakan gimana Pak Jordan? yang Adam diciptakan dimana? di bumi oh Adam diciptakan tapi Eden waktu itu belum ada iya yang ciptakan Adam di bumi siapa Pak? iya Tuhan lah Tuhan caranya caranya Pak Bapak Bang Handi iya iya coba coba Bapak ini ini saya sudah berdialo juga ya dengan beberapa teman Kristen yang mengatakan bahwa taman Eden itu bukan di surga gini oh bukan di surga dimana? ya justru ini yang ingin saya tanya kepada saudara ya kejadian 3 nomor 23 yang anda tampilkan ini ya ya Tuhan Allah mengusir Adam dari taman Eden ya ya supaya Adam mengusahakan tanah bumi 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 Pak oke saya ulang ya lalu Tuhan Allah mengusir Adam dari taman Eden supaya Adam mengusahakan tanah dari bumi dimana dia diambil betul? betul Pak nah nah berarti berarti Eden dan bumi itu beda betul lo ketawa Pak dia diusir kan dari Eden? iya diusir menuju kemana Pak? menuju ke tanah yang dalam kurung bumi Pak oke nah berarti dia diusir dari alam yang bukan bumi menuju ke bumi betul? betul salah wah gimana sih Pak? dari bumi gini gini coba saya bapak perhatikan dulu ya jangan pindah jangan pindah disini aja dulu kurayan tadi ya ini kan rentetan kejadian satu sampai pasalnya langsung ini itu berjelas 23 aja langsung gudang muda dimengerti wah gak bisa itu kan musil ada awal dan sebab kalau kita cuma melihat tentang sebab ini Adam Adam ini dicipta dari tanah betul? Adam dicipta dari tanah betul? ya tanah diambil dari mana? bukan Pak dikatakan enggak Adam itu dicipta dari tanah yang diambil dari mana? bukan diambil Pak di dalam disitu di dalam ayatnya yang keberapa ya? ke 2 kejadian 2 lihat kejadian 2 loh disini Bapak baca kejadian 2 ayat 5 kejadian 2 ayat 5 6 dan 7 itu jelas ketika manusia itu dibentuk Pak ayat ayat 6 sampai 7 ya kelihatan saya Pak ya baca aja Pak terus sampai 9 baca terus ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghampus nafas hidup ke dalam hidungnya demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup Pak ya di mana Pak dibentuk itu pertama kali? di bumi Pak oke di bumi jadi Tuhan turun menciptakan manusia oh tidak perlu turun Pak ngomong aja itu mengambil debu Pak mengambil debu iya di dalam itu ketika itu Tuhan Allah membentuk Pak disitu membentuk bukan mengambil membentuk manusia itu dari debu tanah tidak dikatakan bahwa tanah itu diambil kemudian dibawa ke Eden bukan seperti itu ceritanya jadi di mana gue ikutin dulu aja dimana dibentuk Adam di bumi deal di bumi karena di bumi hanya di bumi yang memilih kita yaudah deal Pak jadi Adam dibentuk di bumi cepet Adam dibentuk di bumi deal ya sudah di bumi daerah mana oh tidak di tidak tertulis tidak dikenal baik baik oke Adam diusir di mana diusir dari Taman Eden eh Taman Eden di bumi iya di bumi lah jadi Adam diusir dari tanah yang satu ke tanah yang lain oh disitu sudah ada wilayah Pak kata debu tanah disitu oh iya 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 udah paham paham udah paham iya paham udah ya Adam diusir dari wilayah satu ke wilayah lain betul iyalah ya betul betul katanya dari wilayah lain ke wilayah lain iya dari Taman Eden iya dari Taman Eden dari Taman Eden ya udah Pak udah udah Bapak udah jawab biar cepet gitu loh jadi Adam diciptakan di bumi kemudian Adam diusir dari wilayah satu ke wilayah lain betul betul Pak ayat ini selanjutnya ya tinggal anda petulkan ini saya kuci argumentasinya biar cepat ini sebelum mereka diusir ditempatkan dululah ayat 8 ya dimana ditempatkan Pak ini nih saya baca ya ayat 7 ketika itu Tuhan alam membentuk manusia itu dari dekut udahlah Pak dibentuk di bumi Adam jangan diputer dong biar cepet bang Juwang ngantuk ya dengerin dulu Pak Jordan Adam dibentuk di bumi diusir juga di bumi clear kan sebelum sebelum udah gak usah sebelum-sebelum udah clear ini Adam dibentuk di bumi diusir juga di bumi artinya dipindahkan ke tempat lain ditempatkan lalu disitu dikatakan selanjutnya ini Bapak lihat sesuai saya selanjutnya ketika alam membentuk mereka dikatakan disini ayat selanjutnya selanjutnya Tuhan alam membentuk taman di Eden di sebelah timur disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu iya baru mereka diusir dari taman Eden itu taman Eden kan di bumi iya iya terus diusir Adam diusir kemana ke bumi iya jadi dari bumi ke bumi jadi kayak transmigrasi Pak ini kayak transmigrasi ini Adam begitu dong mir cepat karena anak membantah gitu loh jadi Adam ini masalahnya ini ayat 8 Bapak lupa sebelum mereka diusir mereka ditempatkan dulu ditempatkan dimana di Eden Eden dimana di bumi diusir kemana ke tempat yang lain di bumi juga iyalah ya iya Adam diusir dari bumi ke bumi Eden itu kan taman di bumi iya taman di bumi Adam diusir dari bumi ke bumi disitu kan di bumi itu ada misalnya yang ada yang disebut ada yang disebut makasar ada yang disebut iya dari provinsi ke provinsi lah biar cepat iya jadi transmigrasi udah iya udah Pak Jumak udah jelas dari tadi kek silahkan Pak Jumak transmigrasi Adam disini lanjut Pak Jumak kelirkan iya jadi kalau begini begini apa sih susahnya kalau Adam itu ternyata di surga memang ada pengaruhnya terhadap kebenaran yang anda anggap sebagai kebenaran dalam agama anda kalau di dalam ayat ini mengatakan surga saya setuju dengan Bapak tapi disini kan taman di edit kalau misalnya di dikatakan selanjutnya di dalam ayatnya yang ke delapan selanjutnya Tuhan Alam membuat taman di surga apakah di surga ada taman nah sekarang kalau itu surga apakah surga itu memiliki arah matangin ada timur barat utara dan selatan begini kawan orang-orang Yahudi itu tidak memahami adanya konsep surga ya itu hanya ada di Islam dan Kristen itu yang perlu anda pahami ya kalau orang-orang Yahudi itu mengenalnya dengan Yerserum baru atau langit kehidupan di langit atau kehidupan di atas konsep surga itu hanya ada di Indonesia ini jadi perlu anda pahami ketika dikatakan kemudian Adam itu dicipta di Gan Eden itu bukan di bumi itu tapi di sebuah alam yang kemudian disanalah Adam diusir kemudian ke bumi kalau anda mengatakan Adam dicipta di bumi diusir ke bumi itu keliru itu cocokologi namanya nggak apa-apa banyak makan teras migrasi nggak bisa bang nggak bisa nggak bisa karena karena unsur penciptaan Adam itu berasal dari debu tanah yang berasal dari bumi kesanalah kemudian Adam itu dikembalikan setelah diusir dari Gan Eden dari taman yang ada di Eden makanya kenapa tidak dikatakan taman di bumi lalu kemudian anda mengatakan oh tidak lihat di dalam kejadian dan di ayat selanjutnya dikatakan bahwa taman di taman Eden betul karena tadi sudah dijelaskan taman di Eden berarti dengan mengatakan taman di Eden sama halnya mengatakan taman Eden gue pengen ketawa transmigrasi apa di deportasi di deportasi iya di deportasi kan mereka dari bumi kemudian alam membuat taman di Eden rupanya di bumi itu sudah ada namanya Eden dan di Eden itu dibuatlah sebuah taman udah ikuti aja transmigrasi ini Adam udah eh ketika mereka melakukan pelanggaran maka mereka di deportasi karena sudah tidak berlaku pisanya habis paspornya habis sudah berlakunya deportasi na'udzi bila bin salik ya saya kira begitu ya kita tidak usah berkutip disitu pak di bumi itu pak ternyata disana pak sudah ada yang disebut taman Eden dan di dalam ayatnya yang kesebelas pak disitu juga ada taman yang lain pak ayatnya yang kesebelas pak yordan ada beberapa praktisi kristen mau meneliti ini pak sampai detik ini belum ada ya orang meneliti ketemu taman Eden itu di bumi gak ada belum ada pak memang di dalam kejadian ini pak tidak akan ditemukan ya berarti gak ada gak ada di bumi dong kalau gak ditemu ya memang dijaga kalau papa boleh mau apa mencari dan menemukan kalau sudah ditemukan apanya yang dijaga pak apanya yang dijaga itu pintu taman kesitu pak tapi sungainya ada sungainya ada di pagat itu dan dia memiliki pintu ada tigret sama eprat itu pak iya sungainya ada kok ada masih ada kan empat sungai cuma yang dua kan dikatakan disitu di taman itu ada empat sungai pak iya tinggal dua dan terus mana Edennya disitu dimana diantara wilayah sungai itu ada kemudian pepohonan buah-buahan semuanya terkumpul disana dari penjuru bumi ada gak? gak ada adalah disana bahkan itu ada dua pohon itu masih ada itu dua pohon keidu pohon keidu sama dua pohon arah pohon arah yang dikutuk Yesus gitu ada semua di India jadi disana pak di taman itu taman Eden itu ada masih ada pohon yang lain daripada yang lain yaitu dua pengetahuan pohon pengetahuan baik dan yang jahat itu sama pohon kehidupan disana dimana pak sekarang ini masih ada dua pohon itu dimana pak posisinya pak nah itu dijaga pak ya dimana dijaga siapa dimana ada disana baru dijaga ada disana baru dijaga tempat yang dia tau siapa yang jaga udahlah pak Jordan udah tadi disini udah dijaga gak apa-apa lah ya bahwa ada mini deportasi di deportasi dari misalnya dari negara A di deportasi ke negara B itu apa ya ya kalau transmigrasi itu cuma dari provinsi ke provinsi pak ya ini dari negara satu ke negara lain ini dari Eden ke bumi ke negara lain tapi kalau dari jadi dari jadi dari misalnya dari Israel di deportasi ke mana nih ke Kampoja apa ke etopia iya deportasi kan antar negara iya dari Israel ke Kampoja bang handi tetapi kalau yang apa ini makasih lagi tau ya itu itu sama halnya dikatakan itu sama halnya dikatakan saudara Jordan itu diusir dari Makassar ke Indonesia iya iya hahaha hahaha atau diusir dari Indonesia ke Makassar boleh 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 seperti itu memang betul-betul karena kan ini hahaha diusir dari Gan Eden ke bumi sama halnya diusir dari Makassar ke Indonesia ya sama aja lah bang gak rasional itu ini Eden wilayahnya itu kecuali dikatakan diusir dari planet Mars ke bumi ya itu baru bener ini kalau dari Makassar ke Indonesia gak nyambung tuh jadikan Eden dan bumi itu beda ya saya kira cukup bang kita sudah ini udah jam berapa sih ini bang Andi gitu iya 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 betul tapi lucu nih pak Jordan iya silahkan pak Jordan iya silahkan saya cuma mohon maaf kalaupun ada kata-kata yang iya gak bang yang terlalu menyakitkan saya mohon maaf ya iya gak naaf iya sama-sama bang saya juga minta maaf lewat diskusi ini di dalam sum ini diberkati juga termasuk sum ini dan seluruh seluruh peserta yang aktif disini diberkati oleh Tuhan amin assalamualaikum shalom Tuhan Yesus memperkati saya mohon mundur diri Assalamualaikum menjemah lagi dong kalau saya sudah menemang jemaah ya saya sikit ya pada intinya tujuan daripada dialog ini adalah memberikan edukasi terhadap dua umat Islam dan juga Kristen bahwa kami umat Islam itu selalu menjunjung tinggi ajakan kepada siapapun termasuk kepada saudara Kristen untuk kembali menjadi pengikut setia Yesus dengan jalan menjalankan perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel dan mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan nah ini adalah sebuah ajakan yang sangat mulia dimana kami tidak meminta Anda untuk menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi yang harus Anda imani tapi kami hanya mengajak saudara-saudara untuk mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan dengan kata lain ketika iman Anda sudah mendudukkan Yesus itu menjadi utusan Tuhan maka itu artinya Anda selangkah menuju Hidayah demikian sahabat-sahabat sekalian terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas kata-kata saya bila mana ada kata-kata yang menyakitkan hati atau berlebihan itu semua murni dari saya dan tujuannya untuk memberikan sesuatu yang menurut saya menjadi benteng akidah terhadap kita umat Islam salam satu Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam